Ini Pasarian, Panembahan, Ronggo Sukwati, Raja Pemakasan, pencipta dan pendiri pertama kota Pemakasan. Ini desainnya masih desain kerajaan Pak? Iya, Mojopahit. Mojopahit ya. Ini udah berumur berapa ratus tahun mungkin Pak? Berapa tahun? Seribuan-seribuan ratusan ya. Berseribuan ya, seribuan tahun ya. Iya. Ini batu apa? Batu bata atau batu? Bukan, batu. Yang diperintahkan untuk mendampingi Raja Pemakasan, Ronggo Sukwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Islama dari Pemakasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rombol Alamin. Sahabat, pada video kali ini saya ingin berkunjung ke salah satu makam yang sangat bersejarah bagi kota Pemakasan. Yaitu Raja Pertama Islam yang ada di Pemakasan, yaitu makam Raja Pemakasan Ronggo Sukwati. Dan istimewanya juga sahabat, pada kali ini saya langsung didampingi oleh juru kunci atau orang yang menjaga di makam ini. Mari kita kenalan dan nanti sahabat kita akan melihat langsung makamnya ya. Katanya bukan hanya makam dari Raja Ronggo Sukwati, tapi ada makam-makam yang lain. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan Pak siapa nih? Dengan Pak Yadi. Dengan Pak Yadi ya? Benar Sambian yang jaga makam ini Pak ya? Ya. Mungkin agak deketan dikit, takut kurang jelas suaranya. Ya. Sudah berapa tahun Pak di sini Pak? Mulai tahun 2015. 2000. Yang letak di sini ya SK-nya. Tapi sebelumnya memang sudah di sini. Oh ya, maulnya dari kecil. Oh dari kecil. Ini Pak, saya ingin, saya selaku warga Pemekasan juga ya. Saya penasaran tentang Raja pertama, Raja Islam pertama yang ada di Pemekasan ya. Apa benar ini Ronggo Sukwati yang pertama Pak? Ya, Raja pertama yang sudah Islam. Karena ada juga santri dari Sunanggiri. Santri kesayangan Sunanggiri. Ronggo Sukwati ini santri Sunanggiri ya aslinya. Sampai jadi mantunya. Sampai jadi mantunya. Dan menjadi Raja di? Pemekasan. Tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu perkiraan? Perkiraan itu tahun 1538. Sebelum jauh, sebelum merdeka ya. Oh ya, sampai 1545 ada di sana. Jadi biar nggak penasaran, saya ingin lihat langsung Pak makam-makamnya yang ada di sini. Karena tempat ini, Ronggo Sukwati ini sahabat, di Pemekasan dijadikan nama-nama gedung yang... Apa yang untuk pemerintahan ya, termasuk Pendopo, Ronggo Sukwati. Masjid Jami. Masjid Jami, Ronggo Sukwati. Dulu bahkan ini stadion juga Ronggo Sukwati. Sebelum pemelingan. Sebelum pemelingan. Tentunya sahabat-sahabati penasaran, mari kita lihat langsung dimanakah letak makam dari Ronggo Sukwati dan seperti apa. Ini Pak, kemana dulu ini Pak? Kita berkunjung. Nah, karena Ronggo Sukwati sebelum pulang ke Pemekasan, sama sunan ampel dititipin Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih Putra Diki Abdullah Gatuh Putih. Oh, jadi sebelumnya Ronggo Sukwati ini dititipkan ke siapa? Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman. Maksudnya, waktu mau memimpin kota Pemekasan, sama sunan kiri suruh mampel ke ampel dulu. Ke ampel dulu. Nah, diampel, dititipin seseorang Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih. Untuk mendampingi? Untuk mendampingi beliau. Beliau, Sayyid Abdurrahman ini dikuburkan di mana Pak? Di sebelah. Oh, di sebelah. Mungkin bisa lihat Pak sebentar ya. Oke, kita ikuti sahabat ya. Dan ini termasuk di pertengahan kota Pak ya? Pertengahan kota. Pertengahan kota Pemekasan nih sahabat. Termasuk perbakalah lagi. Ini luasnya makan berapa, Pak? Hektar lebih. Satu hektar lebih ya? Di tengah kota juga di sahabat, terlihat lebih dari satu hektar. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mendampingi Rombok Sukowati ya? Mendampingi Bajak Pemekasan Rombok Sukowati. Kalau ini sandrinya. Ini sandrinya dari? Dari... Ini bisa dilihat sahabat nih. Biar jelas ya. Tuh, Sayyid Abdurrahman bin Fakih. Ini sandrinya ya? Sandrinya. Ini salah satu orang atau kiai ya? Termasuk kiai Pak waktu. Atau murid masih? Dari Sunan Ampel. Termasuk muridnya kesayangan Sunan Ampel. Yang diperintahkan untuk mendampingi... Raja Pemekasan Rombok Sukowati. Tuh, Masya Allah. Ke Ratoh. Panggilannya kiai Ratoh ya? Panggilan populernya kiai Ratoh. Ratoh, kata orang bunuh. Ini Ahmad bin Abdurrahman bin Fakih. Ini mungkin saudaraan Pak ya? Ya. Masya Allah. Ini biasanya yang berkunjung orang mana saja Pak? Banyak orang luar. Orang luar ya? Orang keparah, berpolinggo. Kalau orang pemasan sendiri jarang ya? Mungkin karena banyak orang yang nggak tahu juga Pak? Banyak orang yang nggak tahu. Karena nggak pernah dimunculkan. Betul. Mudah-mudahan dengan video ini semakin banyak orang yang ziarah ke sini Pak ya? Saya doakan mudah-mudahan. Wabil khusus Sayyid Abdurrahman bin Fakih. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal baiknya. Dan mudah-mudahan dimasukkan ke surga Allah. Dan seluruh ahli kubur yang ada di makam. Pemakaman Ronggo Sukawati ini. Mungkin kita ke mana nih Pak? Habis dari sini. Ke putra-putra Ronggo Sukawati, Purboyo. Purboyo ya? Ini kita ikutin dari bawah dulu. Nanti terakhir langsung ke makam Ronggo Sukawati ya. Ini Masya Allah. Lebar banget sahabat. Lebar. Lebar ya? Ini sahabat ini kita sudah masuk ke pemakamannya ya. Ini mau ke makam Purboyo Pak ya? Purboyo. Pemakaman Ronggo Sukawati yang dari sendiri ya? Mudah-mudahan ahli kubur yang ada di tempat ini semuanya diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga Allah. Amin. 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 Ini Masya Allah sahabat. Kita sebelum ke makam Raja Ronggo Sukawati ya. Kita mau ke makam Purboyo dulu. Purboyo. Raja Raja Ronggo. Oh ini ternyata Raja setelah Ronggo Sukawati ini sahabat. Purboyo. Oh selamat ya. Selamat. 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 Ini termasuk Raja Kedua ya? Raja Kedua dari Ronggo Sukawati. Mungkin ada sejarah tentang apa ini Pak? Purboyo. Purboyo. Ya waktu itu karena petra mahkota masih kecil. Akhirnya Purboyo diangkat jadi Raja waktu itu. Sebenarnya bukan anak dari Ronggo Sukawati bukan? Anak hanya dari selir. Oh bukan dari Rato El. Bukan dari. Dari istri aslinya ya? Ya Pujenteng. Ini dari istrinya Rambosen. Kurwana Purboyo. Purboyo ya. Kalau aslinya siapa Pak? Seandainya sudah besar siapa anaknya? Pangeran Jimat. Oh Pangeran Jimat. Oh yang dijuluki Pangeran Jimat itu. Cuma karena putranya dari Ronggo Sukawati Pangeran Jimat ini masih kecil. Maka beliau yang diangkat. Yang diangkat waktu itu. Jadi yang perang dengan Mataram bukan Ronggo nya. Pangeran Purboyo nya yang berperang. Kalau orangnya sudah sepuh. Oh jadi waktu pertempuran dengan Mataram yang mimpin Purboyo. Mungkin ada sejarah waktu peperangan itu Pak? Ya makanya sampai dia mengatakan ketimbang putih mata mendingan putih tulang. Nah karena perbandingannya prajuritnya seratus orang. Musuhnya lebih dari seribu. Kita berperang dengan titik darah penghabisan. Akhirnya meninggal. Akhirnya meninggal. Meninggal beliau. Di peperangan itu? Di peperangan waktu itu. Waktu itu. Jadi ini sahabat istilah ini sangat populer di Madura. Daripada kita hanya menyerah. Tidak berjuang. Istilahnya putih mata pura-pura tidak melihat Pak ya. Lebih baik kita putih tulang intinya mati di medan perang. Atau meninggal di medan perang. Dan ini salah satu contoh orang Raja Madura yang meninggal di medan peperangan. Walaupun musuh seribu. Tapi tetap lebih baik putih tulang tetap Pak. Hebat ya Pak. Kita kemana nih Pak? Habis ini Pak. Kemakamnya Ronggo Sokowati. Ini sahabat seharusnya masyarakat Pemekasan ya. Khususnya ya mudah-mudahan ada pemerintah juga yang menyaksikan ini. Ini banyak sejarah tentang Pemekasan yang seharusnya dipublikasikan ya Pak. Karena banyak anak-anak sekolah, penerus kita itu yang tidak tahu gitu. Termasuk buku-bukunya mungkin sekarang sudah jarang ditemukan Pak ya. Jarang ditemukan. Yang ditemukan. Ini mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi wawasan baru nih sahabat. Yang dikumpulkan di sini ini mayoritas masyarakat sini atau gimana Pak? Mayoritas masih ada satu, masih ada keturunan yang gitu lah. Karena di sini nih udah daerah Pali Kambang, daerah Kemuni itu udah ada tempatnya masing-masing gitu lah. Kalau ada yang meninggal nih Pak, apakah harus laporan dulu kesampian kalau mau dikumpulkan di sini atau gimana Pak? Oh ya Pak. Harus laporan dulu ya. Biar kita nggak bingung kalau keluarganya datang yang dari jauh. Tinggal ditunjukin ya. Ya tinggal ditunjukin. Kita sekarang langsung kemana nih Pak? Ke makamnya Raja Raja Pak Mekasan. Runggo Sukawati ya. Ini sahabat kita langsung menuju ke makam Runggo Sukawati. Oh ini Gapuranya Pak ya. Ini Gapura, Pak Mekasan. Gapura, Makam Runggo Sukawati. Ini masih yang dulu Pak? Pintunya Pak? Dari besi ya? Masih kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat rasolannya dulu. Tempat apa? Rasolan. Orang-orang istilahnya mulai dari Kolpajung sampai Toronan setelah Panin. Tersakuran. Tersakuran di sini. Itu lah, tersakurannya di sini. Congkop lah kalau anu congkop ya. Nah itu Pangeranjimatnya. Oh ini Pangeranjimat. Mungkin Pak ke Pangeranjimat dulu Pak. Boleh. Subhanallah. Ini sahabat. Ini bangunannya masih peninggalan yang dulu ya. Ya. Kita jangan lupa untuk selalu mendoakan mudah-mudahan almarhum yang ada Pangiranjimat Pak ya. Pangiranjimat. Diampunin dosanya, diterima amal baiknya dan dimasukkan ke syurga Allah. Amin. Oh ini desainnya masih desain kerajaan Pak ya. Mujo Pahit. Mujo Pahit ya. Ini udah berumur berapa ratus tahun mungkin Pak. Sudah tahun. Seribu-an ratusan. Sudah seribuan ya. Seribuan tahun ya. Iya. Ini batu apa? Batu bata atau batu... Bukan. Batu anu ini. Apa? Batu memang batu kraton. Batu apung. Batu apung ya. Tentu san. Ahwet sampai sekarang nih. Termasuk ini apa? Nisan. Batu nisannya. Iya. Masih yang dulu ya. Subhanallah. Karena anda pernah di anu ini sama dulu. Jadi banyak yang rusak. Banyak yang rusak ya. Yang mudah-mudahan ini masih tetap bertahan dan... Bisa lebih dipercantik juga Pak ya. Insya Allah. Banyak orang yang berkunjung ke tempat ini. Kita mau ke makamnya... Runggau Sukawati ya. Ini Masya Allah saya bersyukur banget... Sahabat karena bisa didampingi oleh juru kuncinya langsung. Dan bisa mengetahui silsilah dari setiap makam yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabumi. Terus mana ini? Ini runggoknya. Oh di bawah ya? Iya. Oh 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 oh. Ini kan 1222. 1222. Kalau runggok Sukawati... 1624. Jadi pokoknya yang mau mengetahui secara mendetail bisa langsung ke sini nih sahabat. Yang ngasih ini sebetulnya ini Pak. 1530 dia bertugas. Sampai 1600. Meninggalnya itu berarti. Jadi barusan itu sahabat di dalam silsilah itu yang dicatat wafatnya ya. Padahal ini mulai bertugas dari... 1530. 30. Ini Pasarian... Panembahan... Runggok Sukawati Raja Pemakasan. Pencipta dan pendiri pertama kota Pemakasan. Insya Allah. Ini juga mengandung filsafat. Gimana ini filsafatnya Pak? Padahalnya ini? Bahwa runggok Sukawati ini pada zamannya... Senang bercocok tanam. Oh benar-benar. Contohnya ini seperti ini. Contoh untuk cocok tanam. Iya. Buah-buahan ya. Semuanya. Senang kebinatan. Betul-betul. Ini ada burung juga. Jadi ada silsilahnya juga ini sahabat. Ada silsilahnya. Waktu dari Purbakalamu, Jokerto menafsirkan ini. Jadi tidak ada perubahan sampai sekarang. Sampai sekarang ini ya. Iya. Jadi waktu zamannya memang belas asiknya luar biasa runggok Sukawati. Iya. Istri-nya. Oh ini istri? Iya. Ini yang tadi. Ini makam dari istri raja runggok Sukawati yang dijuluki Nyai Enten. Nama aslinya siapa Pak? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Nama asli Siti Fatimah. Putri dari Sunanggiri. Putri dari Sunanggiri. Adiknya Ratu Ebu Bangkalan. Sedangkan runggok Sukawati itu muridnya? Muridnya Sunanggiri. Sunanggiri. Jadi diambil menantu oleh gurunya ya. Masya Allah. Dan setelah itu mampir ke Sunan Ampel. Di Sunan Ampel. Di TTP. Di TTP. Untuk bersama runggok Sukawati. yaitu Sayyid Abdurrahman yang barusan itu. Ini Masya Allah terima kasih banyak ini Pak. Ini sejarahnya panjang ini Pak. Karena tidak mau dikasih ini. Sampai dijakani. Oh gimana Pak? Ini rencana mau dikasih congkop atau atap ya? Terakhir tahun 1984. Ini terakhir dikasih. Sudah selesai besoknya atasnya hilang. Gentengnya terbatas di sana. Oh. Jadi tidak mau di... Tidak mau dikasih anu. Tutup ya. Ya. Ini udah tiga kali. Terakhir 84 ini terakhir. Jadi tidak bisa. Ini berapa kali. Pecah terus. Oke. Oke terima kasih Pak ya. Atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru. Khususnya bagi masyarakat Pemekasan. Umumnya Madura dan Indonesia pada umumnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran. Dan mudah-mudahan juga ada perhatian dari pemerintah. Sehingga tempat ini lebih diangkat lagi. Sehingga lebih banyak lagi orang yang berkunjung di sini Pak ya. Oke ini Masya Allah. Nanti kita akan lihat mau review tempat dari Bapak siapa ini? Bapak Yadi. Bapak Yadi. Ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share ke media sosial kalian semua. Dari Pemekasan Madura saya ucapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. selamat menikmati